Intro Kepolisian Resort Malang memberikan pendampingan trauma healing kepada AKE 12 tahun seorang anak perempuan yang kehilangan seluruh keluarganya akibat bunuh diri di desa Sekarpuro Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang beberapa waktu yang lalu Pendampingan trauma healing dilakukan untuk mengembalikan kondisi fisikis anak korban Pasca peristiwa bunuh diri keluarganya Kunjungan pendampingan ini dilakukan oleh tim psikologi pelayanan perempuan dan anak PPA Satreskrim Polres Malang Bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak DP3A Kabupaten Malang ke rumah keluarga AKE Tujuan kunjungan memastikan kondisi anak dan memberikan pendampingan psikologis Membantu pemulihan dari dampak peristiwa tragis yang menimpa keluarganya Dalam kunjungan tersebut, tim trauma healing dari Polres Malang memberikan motivasi moral kepada AKE Agar dapat melanjutkan pendidikan dan meraih cita-citanya Tim trauma healing juga memberikan bantuan dari Kapolres Malang berupa perlengkapan sekolah Seperti seragam, sepatu, dan tas sekolah Serta membawa makanan kesukaan AKE Kasat Reskrim Polres Malang, AKB Ganda Syah Hidayat menegaskan Bahwa kondisi anak saat ini sudah stabil meskipun masih tampak kesedihan mendalam Penyembuhan trauma psikologis langsung dilakukan usai kejadian bersama DP3A Kabupaten Malang Dan akan melakukan pendampingan secara berkala Bekerjasama dengan Pemkap Malang dan pihak terkait Guna memulihkan kondisi psikologis AKE Sebelumnya pada selasa pagi, satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak Ditemukan meninggal dunia Diduga akibat bunuh diri di rumahnya Di Duzun Boropakis, Desa Sabto Renggopakis, Kabupaten Malang Simon Alfredo melaporkan Di! Malam om! Malam di! Jangan lupa charger mobilnya Pakai PLN Mobile Mumpung lagi diskon Makasih om! Makasih om! -